halo halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel kita sore hari ini teman-teman hari ini kita mau check sound DX152 ditambah menggunakan speaker vokal atau middle dari produknya verse yang 500W PM system jadi ini nanti kita akan menguji coba bagaimana karakter suara dari DX152 sendiri ketika ditambahi middle dari produknya verse jadi nanti yang tentunya kita membutuhkan mixer ya kalau penggabungan seperti itu ya sebenarnya kalau semuanya kita nggak usah menggunakan mixer juga bisa sih tapi lebih apa ya kurang mantap lah untuk suaranya karena lebih memaksa karena hanya menggunakan parallel input tapi kalau kita menggunakan mixer kita akan benar-benar bisa mengekiu sesuai dengan selera dan juga bisa menyentirikan karakter yang bagus ayo ini DX152 sudah saya siapkan dan mungkin sudah selesai ini dimasukannya Oke ya ini kita masukkan dulu sepertinya biar agak enak dilihat ini agak biar teman-teman lihatnya nanti enak ya segini kita buat begini yang ini juga sama ini untuk DX152 nya buat mungkin teman-teman yang baru gabung di channel kita DX152 itu 15 inci kali 4 jadi dia menggunakan komponen speaker ini di belakang saya ini menggunakan 15 inci kali 4 seperti tadi itu buat teman-teman yang baru tahu ya dipasang handle ya kabelnya untuk kabel pasifnya nah buat teman-teman yang belum tahu itu harus ada penyambungan dulu kabel pasif ke kabel aktif DX152 nya dipasang sih silahkan mempasang dulu dari DX152 nya kesinan alak 5 j . kesinan alak 5 j j . kesinan alak 6 j . tidak kort BC1 j . kesinan alak 6 j . kesinan galah yang terkir terkirkan sempurna terkirkan j , hanya kelarak 6 j . kesinan alak 5 j . kesinan alak 5 j . Oke sekarang kita versinya sup dinaikkan sekarang untuk speaker versinya temen-temen ya ini speaker versinya yang 15 inci dia ZLX-15A sekarang kita naikkan ke atas DX152 di atas masifnya ini Wow mantap ini wah gendangan ini speaker middle nya versi kipas ya ini ada ganjilnya 're pe amper atas masifers terimakas mss cerun telur telur makan panjang siap pa panjang 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 selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa lihat bagaimana caranya kita bisa menikmati padaanesis x Long Nah, ini sekarang kita melakukan pemasangan untuk mixer. Nah, mixer-nya dikasih lagi pour dulu, teman-teman. Ini mixernya saya menggunakan soundbase yang top 600. Untuk top 600 soundbase ini, dia memiliki 6 channel ya. Dia memiliki 6 channel input full mono. Jadi, katakanlah kalau semuanya kita mau menggunakan nanti untuk acara-acara hard drop, tunjuk elektron ini sudah cukup ya. 6 channel saja. Oke. Nanti tolokannya. Nah, pasang sih. Ini, listriknya. Oke ya. Teman-teman, kita nyalakan dulu untuk mixer. Mixer-nya dinyalakan dulu. Seperti ini. Belum ada listriknya, Sob. Belum nyala. Terus yang selanjutnya, ini saya menggunakan nanti frame 5 dan 6 ya. Sekarang tak flat dulu. Flat, flat. Oke, kenapannya? Kita esbar 3W. Terus yang selanjutnya, Saya instalasi dulu ya. Ini untuk kabel yang digunakan ke verse. Jadi, kalau verse, untuk koneksinya, teman-teman lihat, dia menggunakan kabel cannon. Jadi, teman-teman harus menggunakan kabel cannon. Oke, sekarang saya mengambil cannon-nya di channel nomor R. Ini di air. Terus setelah itu, kita masukkan. Kamu berdua. Kita masukkan ke speaker verse-nya. Guys. Kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Sekarang kita masukkan ke verse-nya. Nih. Terus sekarang saya nyalakan verse-nya. Ini untuk triple. Ini kalau saya tak buat jam 2. Lownya, ini jam 2. Lownya jam 1. Oke ya. Fungsinya buat apa? Jadi, Mas, kenapa kalau dibuat seperti itu? Karena nasib, lah. Tuh. Itu lebih kita fokuskan ke suara vokal yang pertama. Yang kedua. Biar low-nya tetap ikut. Jadi, low-nya jangan dimatiin. Karena 15 inci di verse, itu fungsinya low frequency. Jadi, katakanlah, lendang dutan injet duke kurang, di DX152, teman-teman bisa melakukan musik ataupun melakukan EQ di low frequency di verse-nya. Tujuannya band low-nya keluar. Jadi, jangan dimatikan ya. Terus, master-nya. Ini tak buat mentok. Ini master mentok. Ini level input-nya tak buat separuh aja. Ini separuh, mentok. Ini ya, segini. Nah, ini. Ini dari verse-nya. Itu sudah nyala ya. Sekarang kita tinggal instalasi yang DX152. Nah, untuk 152, kita ngambilnya dari sini. Output L dan R. Ini sama ya. Ini sama, ini sama. Cuma, yang ini ke DX, yang ini ke verse. Nah, versinya kenapa pas nggak pakai dua? Jadi, kalau verse, VSDX152, itu kita cukup menggunakan satu aja sudah keras banget. Apalagi kalau dua. Jadi, dia menggunakan satu komponen verse, itu sudah kerasnya hampir DX152 sudah nggak nututi. Lebih keras versinya. Jadi, versinya keras banget. Jadi, nggak usah pakai dua. Malah nanti, keseron kokali. Oke ya. Terus, ini selanjutnya. Kita menggunakan AUK 3,5. Kita masukkan ke DX152. Nah, itu. Terus, kita nyalakan. Modenya itu diubah AUK dulu. Ini ya, mode. Harus diubah AUK. Nah, ini harus diubah AUK seperti ini. Terus, setelah itu, fall music ini buat mentok. Ini mentok, fall music. Terus, untuk treble, ini tak buat di jam 9 ya. Ini di minus treble di jam 9. Untuk low-nya mentok. Low frekuensi mentok. Bassi mentok. Ini jam 9. Jadi, dia fokuskan ke bass. Terus, ini untuk subwoofer separuh. Subwoofer separuh. Ini mentok. Ini mentok. Ini jam 9. Jadi, treble ini. Jangan dihabisin. Tapi, di buat jam 9. Jadi, fungsinya nanti dari D152 itu suara vokal dan mixnya saya biar hilang. Jadi, biar gak ganggu. Biar lebih fokus ke verser. Itu caranya. Itu trik aja, teman-teman ya. Dan, menurut saya, itu nanti hasilnya yang akan lebih maksimal. Jadi, clarity-nya akan lebih dapat. Tapi, kusuk. Oke. Sekarang kita coba aja, teman-teman ya. Daripada teman-teman penasaran untuk suaranya. Oke. Sekarang kita coba. Ini kita menggunakan mixernya 6 channel dari produknya Soundbase. Nah. Ini sekarang kita coba dulu untuk untuk DQC. Bentar. Oke. Untuk DQC-nya saya matikan dulu, teman-teman ya. Ini DQC. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Karena apa? Kita mau coba versenya dulu. Sekarang saya coba dulu versenya. Apakah versenya sudah mantap untuk suara dari speaker verse yang 500W. Untuk vokal, kita tes dulu. Setelah itu, nanti baru mengetes. Oke ya. Ini saya buat mono ya, teman-teman. Ini saya buat mono. Jadi jangan dibuat setreo. Karena kita versenya cuma menggunakan satu. Ini kita dorong. Mungkin nilai 0. Terus, ini kita coba versenya. Bentar, ini belum masuk. Kurang nancep. Oke, ya. Tonton-tonton, maaf ya. HP-nya kurang nancep. Kurang fall. Oke. Oke, kita masuk. Oke, teman-teman. Ini suara versenya saja ya atas. Ini masih flat ya. Teman-teman lihat. Ini di EQ saya masih flat. Ini nanti mau tak naikin di 1 kg sama 16 kg. Biar ces-ces-nya sampai taktanya lebih terasa. Terima kasih telah menonton. 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 untuk DX152 oke dia lebih fokus bas ya pungri teman-teman dengarkan selamat menikmati 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 Oke teman-teman ya Warno up lagunya tadi tersendat Gara-gara gadgetnya Baterainya habis Sekarang saya lanjutkan aja ya Ke lagu yang tadi Yang sudah kita cek Sampai Bentar Kita atur dulu Untuk suaranya Biar lebih bisa maksimal Oke Langsung gas Langsung Langsung gas 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton